Ya Pemirsa, bagi Anda yang memutuskan untuk pergi mudik di tahun ini, Anda harus mempersiapkan sejumlah hal karena di tahun ini diperkirakan jumlah pemudik akan mengalami kenaikan hingga 40%. Kita akan melihat data terbaru yang sudah kami rangkup di mana potensi pergerakan pemudik akan mencapai 123 juta orang atau setara dengan 47% secara nasional. Hal ini diperkirakan karena di tahun ketiga pandemi ini sudah tidak ada lagi PPKM sehingga masyarakat diperbolehkan untuk mudik menggunakan jalur darat, udara dan juga laut. Dan ini juga menjadi potensi terjadinya kepadatan dan juga kemacetan jika melalui jalur darat. Sehingga pemerintah memperlakukan beberapa solusi dan juga alternatif serta persiapan bagi masyarakat yang hendak mudik di tahun ini. Kita akan melihat apa saja kira-kira persiapan dari pemerintah untuk mudik di tahun 2023. Nah yang pertama ini merupakan tiga titik mudik krusial di tahun 2023 di mana yang pertama adalah Jakarta menuju Semarang atau Tol Transjawa. Di mana di tahun ini diprediksi akan dilalui pemudik sebanyak 9,2 juta pengendara ataupun orang. Ini juga diperkirakan akan didominasi oleh mobil pribadi sebanyak 27,32 juta orang dan sepeda motor 25,13 juta orang. Nah karena diprediksi meningkat maka pemerintah melalui Menteri Kehubungan memajukan cuti bersama dari tanggal 21 menjadi tanggal 19 April 2023. Sehingga dengan adanya kepanjangan cuti ini diperkirakan kepadatan mudik ini akan lebih maju dari tanggal sebelumnya. Kemudian di kedua adalah angkutan Merak menuju Bakahuni akan dipadati juga oleh kendaraan pribadi sehingga Menhub juga telah mewasanakan akan ada 7 pelabuhan dan 5 tambahan di area Ciwandan. Di mana di tahun ini juga sejumlah kapal dari Pelni akan dipergunakan untuk membantu kapal feri biasa mengangkut penumpang dari Merak ke Bakahuni ataupun sebaliknya. Kemudian juga titik mudik krusial akan terjadi di penerbangan Bandara Soekarno-Hatta. Dan kemarin juga Menhub sudah mengimbau kepada sejumlah maskapai untuk tidak menaikan harga secara semena-mena agar masyarakat tetap nyaman ketika hendak mudik menggunakan pesawat ataupun jalur udara. Menhub juga mengatakan bahwa Bandara Soekarno-Hatta diwacanakan akan beroperasi selama 24 jam agar rotasi pesawat bergerak secara maksimal. Contohnya jika di hari biasa ini akan ada 6 flight atau 6 penerbangan maka di mudik akan ditambah menjadi kurang lebih 8 flight per hari agar mengangkut penumpangnya lebih banyak dibandingkan hari biasa. Nah kita akan melihat apa saja persiapan dari pemerintah untuk menyambut mudik di tahun 2023. Yang pertama adalah pemerintah menyiapkan banyak program mudik gratis melalui moda bus, kapal laut, dan kereta. Seperti contoh kemarin di Tanjung Priuk sudah ada pendaftaran mudik gratis menggunakan kapal menuju ke pelabuhan di Semarang. Kemudian juga pemerintah dari DisobdKI Jakarta juga menyediakan moda transportasi bus untuk mudik gratis ke area Sumatera dan juga di Pulau Jawa. Kemudian juga di poin kedua tadi seperti yang saya katakan sebelumnya bahwa tersedia 7 pelabuhan dan 5 tambahan pelabuhan di Ciwandan untuk menambah pelabuhan operasi di Merak dan juga ke Bakahoni. Ada juga penambahan kapal Pelni jika penumpang akan membelundak di mudik tahun ini. Kemudian di poin ketiga adanya penambahan jumlah kapal laut dan kapal Pelni. Ini seperti tadi yang dibilang ya bahwa di Merak dan juga di Bakahoni karena diperkirakan akan melonjak jumlah penumpang yang menggunakan moda transportasi laut untuk menyebelang dari Jawa ke Sumatera ataupun sebaliknya. Kemudian juga penambahan jumlah pesawat dan jam operasional bandara menjadi 24 jam diwacanakan oleh pihak Kementerian Perhubungan. Kemudian juga akan membatasi kendaraan barang tiga sumbu yang menimbulkan kepadatan di tol dan jalan arteri. Sehingga nantinya di masa mudik ini akan dibatasi untuk mobil-mobil logistik agar diutamakan untuk mobil pribadi yang melintasi jalur darat untuk mudik di tahun 2023. Kemudian juga memperbanyak res area ini akan diperbanyak khususnya di tol Transjawa. Informasi yang kami dapatkan kemarin dari jurnalis MGN di Semarang mengatakan bahwa res area akan dipersiapkan secara maksimal agar pengendara pribadi tidak ada yang berhenti di bahu jalan ketika waktu buka puasa. Sehingga pengendara pribadi diharapkan ketika jam buka puasa ini untuk mengisi res area yang sudah dipersiapkan ataupun keluar pintu tol terdekat agar tidak terjadi kepadatan di jalan tol. Khususnya di tol Transjawa yang diperkirakan akan ada 92 juta pengendara yang akan melintas di tol Transjawa di masa mudik tahun 2023. Kemudian juga mengusulkan perpanjangan cuti lebaran untuk mengurai lalu lintas. Kemarin pemerintahan melalui Minhub mengatakan bahwa cuti akan diperpanjang dimulai dari tanggal 19 April 2023. Nah pemirsa jelang hari raya Idul Fitri tepatnya di H-25 sejumlah infrastruktur khususnya perbaikan jalan tol telah dikerjakan namun masih ada beberapa ruas jalan alternatif yang masih terlihat rusak. PUPR melalui Bina Marga menagetkan penghentian pengerjaan hingga H-14 atau 2 minggu sebelum Idul Fitri agar tidak mengganggu perjalanan mudik. Lantas bisakah target waktu itu terpenuhi baik di jalan utama ataupun alternatif? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami pemerhati transportasi sekaligus ketua bidang advokasi dan kemasyarakatan transportasi Indonesia Joko Setio. Setio Warno, selamat pagi Pak Joko. Selamat pagi, bagaimana? Ya Pak Joko, ini kan di tahun ini akhirnya mudik diperbolehkan setelah 3 tahun pandemi dan diperkirakan ada 123 juta orang yang akan berangkat mudik. Untuk sebagian juga ini menggunakan jalur darat. Nah sudah siapkah infrastruktur jalanan kita? Ya, kalau melihat tadi, pemerintah tahun ini belajar dari tahun lalu ya. Tahun lalu ketika harus balik itu relatif lebih lancar lah. Artinya sekarang menggunakan manajemen waktu dan kapasitas. Nah terkait dengan kesiapan infrastruktur memang di lapangan sedang dikerjakan, terutama untuk jalan arteri nasional. Memang cukup berat pemerintah dikala saat ini, makin banyaknya anggutan barang yang over dimensi dan overload. Ini sangat mengganggu konstruksi jalan, meskipun sebenarnya kerusakan jalan tidak hanya karena overload tadi, bisa juga karena konstruksinya. Tapi terlepas dari itu memang harus disiapkan tidak hanya di jalan nasional, termasuk juga jalan provinsi maupun jalan kebupaten. Karena ini adalah pilihan yang nantinya jika masyarakat masih tetap favorit menggunakan jalan tol, dan jalan tolnya itu menghabis kemacetan. Nah ini harus ada alternatif lainnya sehingga masyarakat tetap lancar sampai dengan tujuan. Meskipun sebenarnya kalau pada saat mudik itu jangan berharap seperti kondisi normal ya, karena jaringan jalan yang dibuat memang tidak disiapkan untuk kondisi mudik. Dia hanya disiapkan dalam kondisi normal seperti biasanya. Nah Pak Joko, salah satu jalur yang akan dipadati oleh pemudik tahun ini kan adalah jalur Jakarta menuju Semarang atau melalui jalur Transjawa. Nah diprediksi akan ada 9,2 juta pengendara. Kita ketahui bersama bagaimana buruknya kejadian ketika tol Cipali baru dibuka. Nah untuk tahun ini apakah sudah siap infrastruktur tol Transjawa menyambut banyaknya pemudik yang akan melalui tahun ini? Ya memang setelah terhubung tol Transjawa 2019 ini tol menjadi favorit karena masyarakat. Itu menganggapnya kalau lewat jalan itu kan lebih lancar, lebih aman, lebih nyaman. Tapi tentunya pada saat mudik ini akan terjadi hambatan juga. Terutama di res area. Pilihannya adalah sebenarnya kalau dari Jakarta sampai Cikampe ini nggak ada pilihan ya. Tentu saja mereka menggunakan jalan tol. Tapi nanti kalau sampai Cikampe ada pilihan tetap menggunakan jalan tol atau jalan arteri. Cuman kalau di jalan arteri itu atau jalan nasional itu akan nanti bersinggungan dengan sepeda motor. Ini juga yang tidak disukai oleh pemudik yang menggunakan mobil gitu ya. Lain-lain jalan tol. Sementara jalan tol memang ada res area sebagai tempat istirahat. Namun jumlah res area juga tidak mencukupi. seandainya sejumlah pengguna jalan tol akan singgah gitu ya. Karena apapun perjalanan paling nggak 3-4 jam mereka harus diistirahat. Nah oleh sebab itu penambahan-penambahan kapasitas, res area mungkin di luar ya. Dekat dengan pintu tol maupun ada pembatasan waktu di res area dan tol. Ini menjadi alternatif untuk memperlancar pemudik sampai di daerah tujuan. Tapi apapun bentuknya kelambatan itu kalau kita bandingkan sebelum ada jalan tol dan sudah ini memang jauh berbeda. Ini saya keberikan contoh bahwanya dari Jakarta ke daerah Solo sekitarnya sebelum ada turun jalan tol itu bisa 30-35 jam. Namun kemarin pengalaman tahun lalu karena sudah setengah dibuka orang untuk bergerak untuk mudik itu ya kisarannya 10-12 jam lah. Jadi memang ada penurunan dibandingkan sebelum terhubung jalan tol ini. Baik. Jika terjadi kepadatan ini kan pasti banyak pemudik yang akan menghindari jalan tol dan juga menuju ke jalan alternatif. Kalau kita tadi lihat di kebumen, kebupatan kebumen saja kan jalan alternatifnya jelek sekali banyak lubang kemudian juga berliku begitu ya dan banyak juga belum diaspal jalan-jalan ini. Nah apakah jalan alternatif kita untuk saat ini sudah layak untuk dilalui oleh para pemudik? Ya yang jelas itu penghubung antara utara dengan selatan itu belum sebagus yang kita inginkan ya. Nah kalau kita lihat dari Jakorawim, bahwanya itu ada tol Bocimi, Boker Ciawi Sukabumi dari lima seksi baru dua yang selesai ya. Kemudian ada rencana dari Bandung, bahwanya Cilenyi, Garut, Tasik sama Cilacap juga masih lama. Ada penghubung yang menggunakan jalan alternatif itu dari Tegal, ya mundur ke selatan. Nah itu pilihannya. Namun memang kalau di selatan ini agak berbeda dengan jalur Pantura tingkat kepadatannya. Kalau Pantura memang lebih tinggi, namun di selatan ini selain jalur selatan, ada juga jalur selatan-selatan. Nah ini yang memintanya belum begitu banyak. Kalau melihat gambar tadi nampaknya apakah itu jalan kebupatan atau selatan, kan saya belum sampai ke sana melihat kondisinya. Namun secara keseluruhan sebenarnya kondisinya jalur selatan-selatan sudah lebih baik dibandingkan beberapa tahun yang lalu. Cuman mungkin beberapa titik yang belum terhubungkan. Nah cuman kondisinya kalau di malam ini katanya masalah penerangan jalan. Ini menjadi perhatian juga. Selain juga kalau jalur alternatif itu adalah rambu-rambu petunjuk jalan. Baik Pak Joko, untuk kesiapan jalur arteri ini kan sebenarnya sudah disiapkan sekali oleh pemerintah ya. Tetapi kenapa untuk alternatif malah seperti luput oleh pemerintah? Apakah memang anggarannya kurang atau ini saling lempar antara kebijakan dari pemerintah daerah dan juga pemerintah pusat untuk saling memperbaiki jalan tersebut? Ya kalau tahun ini memang kelihatan anggarannya ada namun diberikan pada pemerintah daerah. Namun mungkin belum berjalan ya. Karena baru diberikan apalagi lebaran ini kan setiap tahun selalu manjus dari 10 sampai 11 hari. Tapi kalau di Jawa Tengah relatif jalan-jalan provinsinya jauh lebih baik lah. Dan jalan provinsi ya makanya beberapa jalan provinsi itu juga sudah disediakan res area juga sebagai alternatif mereka untuk beristirahat. Selain tidak ada res area di jalan tol ya. Dan saya kira pemerintah daerah juga bisa membantu menyiapkan res area tadi ya. Nah memang di jalan-jalan kabupaten ini masih banyak masalah. Jalan kabupaten ya memang harus banyak dipenahi lagi. Oke baik Pak Joko kita masih akan membahas mengenai tol Trans Sumatera yang juga dikejar tahun ini untuk dirampungkan khususnya di kawasan Sumatera Utara. Tetapi kita tahan dulu Pak Joko kita akan kembali setelah jeda berikut ini Pak Pirsa. Pemirsa Anda kembali di Metopagi Prime Time. Kami sebelumnya sudah menghubungi dari Kementerian PUPR tetapi belum mendapatkan respon dan tidak dapat hadir. Sehingga hari ini kami berdialog dengan pemerhati transportasi dan pemirsa. Kami juga akan mengajak pemirsa untuk mengutarakan pendapat terkait bahasan ini di nomor 021 583 99100. Bagi pemirsa yang ingin mengutarakan pendapatnya dalam kondisi jalanan mudik di tahun ini dapat menghubungi langsung nomor telepon yang sudah ada di layar kaca Anda. Saya akan bahas lagi 021 583 99100. Nah kita akan melanjutkan dialog kembali bersama Pak Joko. Pak Joko ini kan jalur Trans Sumatera tolnya saat ini juga dikebut ya. Khususnya di kawasan Sumatera Utara ini di tol Indrapura dan di Kisaran. Nah jika dikebut di tahun ini apakah keburu untuk mudik tahun ini dan bagaimana kualitas dari jalannya jika diburu-buru seperti itu? Ya sebulan yang lalu saya ke Sumatera Utara. Ya sepintas memang beberapa jaringan jalan talinya sudah terhubung. Namun kan ada beberapa yang mungkin nanti pada saat lebaran hanya sifatnya fungsional saja. Ya ada yang sampai di Kisaran, ada juga yang di ke arah berapa penguatan si Antar itu ya. Itu yang masih mungkin. Tapi ini kan tol Trans Sumatera ini belum terhubung semuanya. Beberapa ruas memang yang agak mengkhawatirkan saat ini itu dari terbangi besar ke arah Palembang. Jadi ya konstitusi jalannya memang mungkin pada saat pembuatan dulu belum sempurna sekali sehingga mengalami kerusakan yang cukup berat. Itu menjadi perhatian juga semoga pada saat nanti mudik sudah jauh lebih baik. Ini tahun lalu juga sama pada ruas yang sama juga mengalami kerusakan yang cukup berat gitu kan. Nah tapi Sumatera ini belum terhubung seluruhnya. Memang ada penambahan, jadi kalau di Sumatera kelompoknya ada tiga itu ya. Ada di Sumatera bagian selatan, kemudian di bagian tengah itu di Pekanbaru. Pekanbaru Kedumai sudah, Pekanbaru Kina, dan nanti ke arah Sumatera Barat. Ada yang fungsional dan di Sumatera Utara. Nah ini kalau sudah terhubung, mungkin menunggu dua tiga tahun lagi terhubung. Tapi setidaknya ini bisa membantulah terutama dari orang dari Jabodetabek yang akan ke Sumatera. Ya, Sumatera menuju Sumatera Selatan, menuju Sumatera Barat akan terbantu dengan melalui ada jalan tol ini. Baik, Pak Jokowi kita tahan dulu karena ada penelpon dari sekarang. Ada Bapak Gito, selamat pagi Pak Gito. Selamat pagi, Mbak. Pak Gito sebelum ada pendapat saya mau tanya dulu nih, Pak Gito mau mudik tahun ini? Rencananya sih mau seperti itu lah kalau misalkan memungkinkan. Namun kalau misalkan dilihat lonjakan pemudik tahun ini, sepertinya akan padat jalanannya nih, Mbak. Oke, silakan Pak Gito jika ada pendapat yang ingin disampaikan. Jadi gini, kalau menurut saya ini seperti tidak ada perhatian ini untuk jalan alternatif ini, jalan-jalan alternatif. Mungkin misalkan salah satu contohnya mungkin di Jawa Barat. Kalau misalkan kita ke daerah Bogor atau ke Puncak, itu kan cukup banyak juga alternatif jalan-jalan alternatif yang kondisinya juga tidak bagus. Bahkan ada tanjakan yang berlubang dan sebagainya. Ini justru juga memunculkan kemacetan panjang. Dan akhirnya juga para pengendara ataupun pemudik ataupun yang ingin liburan ini kan akhirnya juga tersandar macet di sana kan. Artinya maupun lewat jalur alternatif, maupun lewat jalur arteri, maupun tol juga akhirnya tidak ada pilihan yang sama-sama menguntungkan untuk para pemudik. Pada akhirnya malah kita tersandar di jalur-jalur alternatif yang tersebut. Sudah gitu, dengan kondisi jalan yang rusak juga ini kan artinya juga kendaraan juga menjadi ikutan rusak gitu ya Mbak ya. Seperti mobil, ini rentan juga mogok, dan juga ada rawan kecelakaan. Kalau misalkan ada lubang yang cukup dalam kan ini juga bahaya untuk para pengguna jalan. Menurut pendapat saya sih ini harus segera direalisasikan oleh pemerintah. Jangan saling tindak antara pemerintah kabupaten, provinsi maupun pemerintah pusat, Mbak. Oke, baik. Terima kasih Pak Gito dari Tanggrang. Oke Pak Joko, tadi Pak Gito mengatakan bahwa bahkan di Jawa Barat saja menuju puncak alternatifnya ini rusak. Yang jalanan menanjak saja banyak di dalam berlubang. Dan dia berharap bahwa jangan ada saling lempar antara pemerintah kabupaten, provinsi, dan juga pusat untuk saling memperbaiki. Bagaimana menurut Pak Joko? Ya, tadi saya kemuliaan di awal ya. Jadi memang kerusakan di jalan kabupaten ini yang menjadi masalah sebenarnya ya. Karena kan cukup banyak pembuatan yang ada di Jawa Tengah maupun di Jawa Barat. Itu memang dirasakan oleh masyarakat. Makanya tahun ini ada dana dari PUPR yang diberikan ke daerah salah satunya yang menyasar jalan-jalan kabupaten tadi. Tapi kalau jalan-jalan provinsi, saya kira jauh lebih baik lah. Makanya ini jadi perhatian khusus. Apalagi sekarang tadi lebarannya makin maju, sementara kesiapan perbaikannya belum ada. Jadi masih menunggu waktu. Tapi ya saya kira masyarakat memilih aja jalan-jalan yang provinsi aja dulu yang bisa direwati. Cuman kalau kampung halamannya yang di pedesan ya tidak bisa tidak jalan-jalan seperti itu. Baik, kalau dikebut dari sekarang untuk perbaikan di kabupaten alternatif seperti itu, apakah keburu Pak sampai lebaran nanti? Ya kalau cuma 2 minggu ini jalan nggak keburu itu ya. Kalau lihat kondisi tadi jalan yang ada, ya paling menutup aja kalau dia banyak perubahan seperti itu aja. Tapi kalau dia buat murus dan sebagainya, saya kira nggak cukup waktu. Baik. Nah jika ada pemudik yang menggunakan kendaraan ya Pak untuk jelur darat dari Sumatera ataupun ke Jawa, bagaimana cara memperhatikan transportasi yang akan kita gunakan tetap baik kondisinya ketika akan mudik? Ya ini kan nanti mudik ada yang menggunakan kendaraan pribadi atau kendaraan umum ya. Saya kira kalau kendaraan umum juga ada yang pemerintah menyalahkan mudik gratis gitu ya. Mudik gratis sudah rutin lah. Saya kira kalau pemerintah ingin seminimum mungkin dan berkurang menggunakan kendaraan pribadi, mudik gratis bisa ditambahkan juga. Apalagi pemudik motor ini yang cukup mengkhawatirkan juga, makin tahun makin banyak. Nah dengan adanya mudik gratis ini apalagi yang jarak jauh, kalau Jawa Tengah, Jawa Timur, disediakan dengan kapal itu cukup baik lah. Dan saya kira bisa ditambahkan kapasitasnya. Nah kaitannya berkenaan pribadi. Ini memang nanti kalau pemerintah menggunakan jalan tol tentunya, saya kira pemerintah bisa memberikan aplikasi yang real time. Artinya masyarakat punya informasi yang sedini mungkin dengan kondisi jalan yang akan dilewatinya. Sehingga tidak menggunakan jalan tol, bisa juga jalan alternatif atau tidak terimamanya. Dan itu jauh mungkin lebih lancar, cuman bersaing nanti dengan sepeda motor. Di sisi lain memang juga informasi-informasi itu tempat istirahat. Nah katanya, mungkin tol ini tempat istirahat juga bisa bertambah juga dengan adanya pemda-pemda menyiapkan di beberapa di luar jalan tol. Ini sangat membantu sekali gitu ya. Jadi jangan memasakkan harus di jalan tol. Tapi yang jelas kesiapan kendaraan itu penting, selain pengemudinya juga. Jadi yang mengkhawatirkan kalau pengemudinya itu lelah. Makanya kalau lelah ini menjadi faktor terjadinya kecelakaan. Nah oleh sebab itu kalau lelah ya harus peristirahat. Jadi jangan berlama-lama di perjalanan, 2-3 jam harus peristirahat. Apalagi yang menggunakan motor. Jangan musimus 2 jam harus peristirahat. Pak Joko kita tahan dulu. Ada penelpon lagi dari Manado. Ini ada Pak Sutata. Selamat pagi Pak Sutata. Ya selamat pagi Bu. Ya silahkan Pak pendapatnya. Gini Bu, saya perhatikan dari tahun ke tahun perbaikan jalan rusak itu pasti mendadak ya. Udah ada dekat-dekat mau lebaran atau ponatalan baru dilakukan perbaikan. Sehingga dengan demikian, kan istilahnya kerjanya keburu-buru Bu ya. Namanya kerjanya keburu-buru pasti hasilnya juga tidak bagus. Semua namanya yang kerjanya keburu-buru pasti hasilnya tidak bagus. Jadi mohon perhatian dari pemerintah. Kalau perbaikan jalan itu jangan selalu mepet dengan Hari Raya Idul Fitri maupun Hari Raya Natal gitu. Itu saja masukan dari saya Bu. Oke baik, terima kasih Pak. Oke Pak Joko tadi dari Pak Sutata di Manado mengatakan bahwa kebiasaan pemerintah kita ini memperbaiki jalan di dekat masa-masa Hari Raya. Nah, ke depannya ini harus seperti apa pemerintah untuk memperbaiki jalan? Baik dari jalur arteri ataupun jalan alternatif? Ya, tadi memang ini perbaikan jalan kan butuh biaya yang cukup besar dan ada proses lelang. Makanya oleh sebabnya proses lelang harus dipercepat lah. Ya, proses lelang dipercepat padahal lebaran juga makin maju-makin maju. Artinya ini mungkin ke depannya ya kalau makin maju, proses lelang dipercepat sehingga tidak terkesan pada saat lebaran baru diselesaikan. Tapi ini proses setiap tahun memang seperti itu. Ya, karena pelelangan tadi memang harus didahulih dengan lelang. Nah, sementara waktu lebarannya makin maju, ditambah lagi memang kerusakan jalan kita itu luar biasa akibat muatan nebih. Kalau di Jawa seperti itu ya, yang sering terjadi. Terutama di jalan nasional. Kalau jalan yang memobatan memang ini ya saya kira masalah ada di masing-masing kabupaten. Nah, kalau bisa dipercepat itu jauh lebih baik gitu kan. Ya, nanti masyarakat melihat bahwa ini pemerintah bersungguh-sungguh untuk memenyiapkan pada saat mudik seperti ini. Tidak terkesan nanti beberapa hari sebelum mudik baru selesai jalannya, diperbaiki. Oke, berarti PR besar untuk pemerintah adalah mempercepat perbaikan jalur dan tidak di masa-masa liburan dan juga menuju ke hari raya. Begitu ya Pak ya, agar pemudik ini ataupun penggendara dapat melaju dengan aman dan jaman. Apalagi tahun ini diperkirakan jumlah pemudik akan bertambah. Terima kasih Pak Joko Setiawarno, selaku pemerhati transportasi dan ketua bidang advokasi MTI. Sudah bergabung bersama kami dalam Metro Pagi Prime Time. Selamat kembali beraktifitas.